Pada video sebelumnya telah dijelaskan, alasan kenapa Ibnu Inabah tidak menyebutkan keturunan Ahmad Al-Muhajir yang berada di Hadramaut, diantaranya adalah karena jauhnya jarak mereka dari beliau, dan kurangnya pemahaman beliau terhadap kondisi mereka. Pada video bagian kedua dari Risalah As-Sumuzuaf Karya Syarif Hamzah bin Ali Al-Katani ini, akan dijelaskan mengenai siapa sebenarnya Sohib Mirbad, dan juga kenapa dinasti Rasuli tidak menyebutkan keluarga Ba'alawi sebagai Ashraf dalam kitab Torfah Al-Asab fi Makrifat Al-Ansab. Didikan kedua, orang bodoh itu berkata, Aspek kedua, dengan asumsi bahwa Ibnu Abi Inabah melewatkan pengetahuannya tentang para Ashraf Hadramaut yang didakwakan, maka ulama besar, Raja Yaman, dan maksud saya dengan Yaman di sini adalah Sana'a, Hadramaut dan Zofar, termasuk mirbad daerahnya keluarga Ba'alawi. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Torfah Al-Asab fi Makrifat Al-Ansah, B secara detail dan terperinci pada semua Ashraf Yaman. Beliau berkata, halaman 113, telah selesai penulisan semua nasab para Ashraf di Hijaz, Syam, dan daerah-daerah di antara keduanya yang berada di bawah pemerintahan Yaman, dan seterusnya, akhir kutipan. Kita harus menunjukkan kesalahannya dalam setiap aspek. Yang terpenting di antaranya adalah, mirbad bukanlah daerah keluarga Ba'alawi, melainkan daerah mereka adalah Tarim, yang dari temboknya ilmu pengetahuan hampir meledak karena rumah terhormat ini. Sebaliknya kakek mereka, Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa, wafat 550 Hijriah, dinamakan sebagai sohib mirbad karena ia tinggal di sana selama akhir hayatnya hingga kematiannya di sana, dan di sanalah kuburannya. Inilah yang disepakati oleh semua ulama nasab dan tarikh yang menyebutkan mereka. Ia menjalani kehidupannya di Tarim dan keturunannya menetap di sana, dan dari sana mereka menyebar ke Oman, Aden, Lahj, dan lain-lain. Kedua, Ibn Rasul, penulis kitab tersebut, tidak menetapkan agar ia menyebutkan seluruh Ashraf Yaman, seperti yang dikatakan orang bodoh itu, dan inilah satu lagi kebohongannya dan satu lagi kekurangannya. Hal ini karena Ibn Rasul berkata dalam pembukaan kitabnya, inilah ringkasan tentang ilmu nasab, mudah dihafal bagi yang berakal, berisi asal-usul nasab Arab, menyediakan pelestariannya bagi yang membutuhkan, yang disandarkan kepadanya nasab nabi pilihan, yang didampingi oleh para sahabatnya yang shaleh. Kami tunjukkan siapa yang paling dekat dengannya dalam hal sebab, dan yang paling dekat dengannya dalam hal nasab. Kemudian kami mengiringinya dengan para halifah dari Bani Umayyah dan Bani Abbas, kemudian Bani Rasul Raja-Raja Yaman, kemudian mereka yang terkenal karena pengabdiannya dari kalangan Ashraf terbesar di zaman kita dan kaum Arab, dari apa yang telah kami lihat dan diterima dari para sahabat, disusun menurut tingkat kedudukannya. Penulis membatasi diri pada kalangan Ashraf dengan menyebutkan Raja-Raja di negaranya, para pengikutnya, dan para penguasanya, dan keluarga Ba'lawi bukanlah pengikut atau pelayan mereka, melainkan mereka adalah minoritas pada masa tarim, dan di bawah para penguasa dari keluarga Al-Rashid yang memusuhi Bani Rasul. Bagaimana mungkin beliau menyebutkan orang-orang yang tidak memenuhi syarat kitabnya, itu yang pertama, dan orang-orang yang dikuasai oleh selain dia, itu hal yang kedua, maka pertimbangkanlah. Ketiga, orang bodoh itu menyebutkan, bahwa Ibnu Rasul menegaskan, bahwa tidak ada satupun Syarif Huseini di seluruh Yaman, melainkan mereka semua adalah Syarif Hasani. Saya berkata, ini jelas-jelas kebohongan dari pihak orang bodoh itu. Saya berharap dia mengutip teks ini dalam teks dari kitab tersebut. Perhatikan, bahwa kami telah memeriksanya dari awal hingga akhir, tetapi kami tidak menemukannya tertulis dalam kitab itu, dan ini kembali ke dua hal. Satu, entah orang bodoh itu menyebutkan hal ini karena Ibnu Rasul tidak menyebutkan satupun dari Syarif Huseini dalam kitabnya. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, entah karena tidak ada seorangpun dari Syarif Husein yang menjadi abdi dinasti Rasuli, sehingga Ibnu Rasul tidak menemukan seorangpun yang menyebut dirinya di antara mereka, Syarif Huseini. Kedua, Ibnu Rasul adalah seorang syafi sunni, dan para Syarif Huseini paling terkenal di Yaman pada masanya adalah pengikut Syiah Zaidi, dan bahkan menjadi imam Syiah Zaidi, seperti imam Yahya bin Hamzah dan para pendahulunya. Apalagi saat itu dinasti Rasuli sedang memerangi para imam Zaidi, sehingga Ibnu Rasul melarang menyebutkan para Syarif Huseini, dan hal ini banyak terdapat dalam kitab-kitab nasab, tarikh dan tarojim. Dua atau dia, yaitu orang bodoh itu, telah berbohong dan memfitnah, dan ini adalah yang lebih nyata. Bagaimana mungkin tidak ada Ashraf Huseini di Yaman pada masa itu, padahal telah disebutkan dalam Al-Ukudu Lului Fi Tarihid Daulah Al-Rasuli Juz 1 halaman 258, karya Muwafiquddin Ali bin Al-Hasan Al-Hazraji, wafat 812 Hijriah, yang dikutip orang bodoh itu sebagai hujah, dan dia mengutip teks darinya sebagai berikut. Pada tahun ini, guru terhormat Yahya bin Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Siraj bin Hassan Al-Saraji meninggal dunia, dinasabkan kepada kakeknya Siraj, salah satu Ashraf Huseini, dan dia adalah seorang imam besar dalam mazhab Zaidi. Dan mereka mengabdikan diri padanya untuk jangka waktu tertentu sampai dia menjadi imam. Dia tinggal bersama orang-orang bernama Bani Fahim di benteng mereka, dan banyak orang yang memenuhi seruannya, dan para Ashraf Huseini iri padanya atas kepemimpinannya. Tahun itu adalah tahun 666 Hijriah, artinya pada masa hidup Ibn Rasul. Sebagaimana beliau katakan tentang peristiwa tahun 665 Hijriah, pada tahun itu, Al-Fakih Al-Imam Al-Bari Abu Al-Atiq Abu Bakar bin Isa bin Usman Al-Asiyari, yang dikenal sebagai Ibn Hankas, meninggal dunia. Dia adalah seorang ahli fikih, mengamalkan ilmunya dan seorang ulama, dan seorang imam di kedua mazhab tersebut. Dia adalah salah satu ahli fikih terkemuka. Dia belajar fikih di bawah bimbingan Syarif Usman bin Atikah Al-Husseini, dan dia adalah satu-satunya orang pada masanya yang rajin mencari ilmu, sampai-sampai dikatakan, seandainya tidak ada dia, miscaya mazhab Abu Hanifah sudah mati di Yaman. Dia mengatakan tentang peristiwa tahun 690 Hijriah, halaman 223 Jus 1, pada tahun itu, Syekh Abu Al-Hasan Ali bin Umar, yang dikenal sebagai Al-Ahdal, meninggal dunia. Dia memiliki derajat yang tinggi dan terkenal, yang dikatakan bahwa kakeknya, Muhammad, datang dari Irak ke Yaman melalui jalur Tasawuf, dia adalah seorang Hussaini yang terhormat, lalu dia tinggal di Lembah Al-Aswadah di Wadi Al-Saham, dan berketurunan di sana. Ini menunjukkan, bahwa ada Ashraf Hussaini di Yaman pada waktu itu. Al-Hazroji, sejarawan Yaman pada waktu itu, sebagaimana diketahui para sejarawan, dan kitab-kitabnya menjadi pedoman dalam bab ini, dan nanti akan dikutipkan pendapatnya, insya Allah, akan membantah fitnah orang bodoh itu dalam hal ini, jika memang nanti terjadi perdebatan. Bahwa Ibnu Rasul mengingkari keberadaan para Ashraf Hussaini, padahal ia tidak melakukannya dan hal itu belum terbukti, dan penegas yang adil lebih diutamakan daripada penyangkal, sebagaimana telah diketahui, karena pernyataannya bertentangan dengan perkataan mayoritas ulama nasab dan sejarawan pada masanya, sebelum dan sesudahnya. Contohnya adalah apa yang terdapat dalam kitab Al-Tuhaf Syarah Al-Zulaf, halaman 186, karya Al-Alamah Majduddin Al-Muwayadi, beliau berkata ketika menjelaskan baik ini, gunung ilmu pengetahuan adalah laut, Yahya bin Hamzah, dan persimpangan jalan orang-orang, dan Allah mendengar. Dia berkata, dia adalah Imam Al-Muwayad Bilah Yahya bin Hamzah bin Ali bin Ibrahim, kemudian dia menyebutkan nasabnya kembali ke Muhammad Al-Jawad bin Ali Al-Rido bin Musa Al-Kasim bin Jagfar Al-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali bin Hussein Al-Sipti, alaihim Ridwanullah ta'ala. Kemudian dia berkata, Imam ini adalah salah satu anugerah Allah kepada negeri Yaman, dan cahayanya yang bersinar di hadapan zaman. Allah telah memberi manfaat kepada para imam dengan ilmunya, dan melimpahkan nikmatnya kepada umat ini. Beliau mempunyai karomah-karomah yang luar biasa, dan petunjuk-petunjuk yang jelas. Kebangkitannya, sepeninggal Imam Muhammad bin Al-Mu'tahar pada tahun 729 Hijriah. Aku berkata, jika dia atau ayahnya atau bahkan kakeknya adalah seorang tamu di Yaman, dan jika dia tidak mempunyai keluarga, anak laki-laki, atau sepupu Hussein di Yaman pada saat itu, maka dia tidak akan bisa mencari imamah di negara di mana pemerintahan suku, hukum dan ketertiban berlaku. Sehingga ini menunjukkan, bahwa rumahnya adalah salah satu rumah yang terkenal di Yaman karena ilmu pengetahuan dan agamanya, setidaknya sejak akhir abad ke-6 atau awal abad ke-7, sampai kematiannya pada usia 96 tahun pada tahun 802 Hijriah, sebagaimana disebutkan oleh penulis Al-Tuhaf. Manfaat, Imam Al-Syahwani dalam Al-Badar Al-Tolik halaman 331 Juz 2, menulis biografi Imam Yahya bin Hamzah, biografi yang luas dan tak ternilai harganya, dan ia menelusuri nasabnya kembali ke Hussein bin Ali. Beliau menyebutkan bahwa Imam Yahya bin Hamzah lahir pada tahun 669 Hijriah, dan wafat pada tahun 705 Hijriah di Dhamar. Dengan asumsi demikian, maka tanggal kebangkitan beliau adalah pada masa Ibnu Rasul. Tampak menjadi jelas apa yang telah kami sebutkan. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa keberadaan Ashraf Husseini di Yaman pada masa Ibnu Rasul tidak diragukan lagi, dan bahwa Ibnu Rasul tidak bermaksud menyebut satupun Ashraf Hussein pada waktu itu, karena mereka menyimpang dari apa yang telah dia syaratkan. Sebaliknya, Ibnu Rasul berkata, setelah menyelesaikan penyebutan para Ashraf, seperti yang dikutip oleh orang bodoh itu, telah rampung penulisan nasab para Ashraf di Hijaz dan Syam, dan daerah di antara keduanya yang termasuk dalam pemerintahan Yaman. Apakah ada orang waras yang membayangkan, bahwa tidak akan ada Ashraf Husseini dari seluruh Syam dan Hijaz? Dan kitab-kitab nasab penuh dengan penyebutannya, yang tidak tersembunyi dari siapapun yang memiliki mata. Demikian pula, penyertaan orang bodoh itu dalam penukilan ini ada pada dirinya, bukan pada diri Ibnu Rasul. Sebagaimana makna nyata dari perkataan Ibnu Rasul adalah, ketidakhadiran mereka di seluruh Timur, Yaman, dan Hijaz. Namun karena penipuannya, dia orang bodoh itu, memutar balikan teks sesuai keinginannya. Bagaimanapun, Al-Baha Al-Saksaki Al-Janadi, sejarawan Yaman pada saat itu dan tokoh penting, dalam kitabnya yang luas penjelasannya, Al-Sulukfi Tobakotil Ulama Walmuluk, menulis sebelas tokoh dari keluarga Ba'alawi, dan dia adalah orang yang sezaman dengan Ibnu Rasul, karena ia meninggal pada tahun 733 Hijriah. Dengan demikian, aspek kedua dari beberapa aspek dan makalah orang bodoh itu telah gugur. Terima kasih telah menonton!